Suzuki, Honda, dan juga Yamaha, termasuk pabrikan otomotif lawas yang dikenal oleh seluruh warga Indonesia. Dimana ketiganya memiliki performa masing-masing yang tau bisa disepeleka. Jika Yamaha sudah merilis kendaraan baru, pasti akan disusul oleh pabrikan Honda. Selanjutnya, akan disusul lagi dengan pabrikan Suzuki. Itulah yang terjadi di dunia otomotif dunia sejak dari dulunya. Dengan gemparnya segmen skuter metik gambot, eh Suzuki jelas gak mau kalah dong? Pabrikan ini juga meluncurkan unitnya yang diberi nama Suzuki Brookman 125. Intip you, ini dia. Suzuki Brookman 125 siap kalahkan Yamaha Lexi harga 17 jutaan. Segmen maksi semakin mendunia Yamaha punya Yamaha N-Max dan juga Yamaha Lexi. Eh, Honda juga punya yang namanya Honda PCIQ dan Vario. Lalu pabrikan Suzuki bakalan punya kendaraan apa nih? Ya, ternyata tanpa basa-basi dan juga koar-koar lebih dulu, pabrikan lawas ini juga sudah memperkenalkan kendaraan barunya di segmen maksi, yaitu Suzuki Brookman. Meski kapasitas mesinnya masih berada di angka 125, namun kalian jangan salah ya sobat, karena unit kendaraan baru ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur dan juga teknologi canggih. Sehingga untuk urusan gereng, pasti deh akan di depan. Langsung saja kita intip bagian dalamnya juga ya. Kabar kehadirannya Kali ini, Suzuki akan meluncurkan unit kendaraan roda duanya yang baru. Yang akan dikeluarkan merupakan bagian dari keluarga Suzuki Brookman. Kalian tahu nggak guys? Pastinya belum tahu, ya kan? Untuk unit kendaraan baru ini memang sempat mencengangkan publik, dimana harga yang ditawarkan untuk unit ini sangatlah terbilang murci atau murah abis. Akan tetapi motor ini bakal menjadi Suzuki, bahkan menjadi Suzuki Brookman yang memiliki mesin paling kecil di antara yang lainnya. Pasalnya, kakak-kakak dari Suzuki terbaru memiliki kapasitas mesin yang cukup lumayan besar. Motor baru ini yang di Brookman Street 125. Sampai saat ini, kehadirannya masih saja ditunggu oleh para pecinta skotik di Indonesia. Meski di negara India sendiri, motor ini sudah diluncurkan. Untuk pasaran Indonesia sendiri, masih belum ada kabar lanjutan tentang kehadiran Suzuki Brookman Street 125 yang akan mengguncang dunia. Dengan kehadirannya unit ini di Indonesia sudah sangat jelas, jika akan membuat pasar otomotif motor akan semakin menarik. Hal itu lantaran akan menyaingi Lexi, NMAX, dan juga PGX loh guys. Sebenarnya, untuk motor baru ini bisa saja bersaing di setiap levelnya. Karena dengan mesin yang diusun 125 cc, maka bisa bersaing pula dengan Yamaha Lexi dan juga Honda Vario. Desain dan juga dimensinya Untuk skotik yang satu ini tergolong pada model yang baru, Maxi. Dengan mengusung bodi yang gambol, sehingga membuat Suzuki Brookman ini terlihat sangat gagah dan juga menarik. Tak heran jika kehadirannya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tapi apakah hanya kah itu saja? Sepertinya, enggak sih ya? Sayangnya, tidak. Karena desain dari unit baru ini tidak hanya gambol saja, namun juga nampak sporty. Widih, keren gak tuh? Kesan touringnya juga ada pada saat unit ini ditandai dengan adanya penggunaan wensil di atas lampu LID. Hal yang dimiliki oleh Suzuki jenis ini juga semakin terasa pada sisi jog dan juga ruang kaki. Karena skotik gambol yang satu ini mempunyai jog dan ruang kaki yang cukup luas. Jika dilihat dari sisi beritanya, jelas terlihat Suzuki ini terkesan mewah dan sporty. Pasalnya ditopang dengan LED tail lamp dan desain lainnya yang cenderung meruncing. Sehingga kenyamanan juga bisa didapatkan bagi pengendara karena memiliki dimensi yang cukup luas dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan poinjang 1884, lebar 661 dan tinggi 1162 mm. Kemudian untuk jarak sumber roda 1265 mm. Jarak terendah ke tanah 160 mm. Tinggi tempat duduk 780 mm. Dan juga bobot yang cukup lumen ringan. Bobotnya cukup lumayan ringan, yakni 110 kg. Suspensinya yang menawan Jika tadi Mimin sudah membahas sedikit tentang desain yang dimilikinya, telangkah prosesnya jika kalian belum tahu juga tentang suspensi yang disediakan. Dikenal sebagai skutik gambot yang nyaman dalam berkendara, pasalnya dengan desain yang besar sudah mampu untuk berkendara semakin stabil. Tetapi tentu juga ditunjang dengan sisi suspensi dari skutik itu sendiri. Tidak hanya suspensinya, saya dia, rem dan ban yang dipakai juga mempengaruhi pengendaranya. Dari suspensi sebenarnya, Suzuki jenis ini cukup bagus, dengan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang yang sudah menggunakan monoshop. Bannya sendiri telah menggunakan ban tubeless, dengan ukuran 90x90, velg ring 12 untuk bagian ban depan, sedangkan untuk ban belakang sudah memakai 90x100, velg ring 10. Keren banget ya jika dipikir-pikir. Remnya juga di bagian belakang menggunakan rem trommel, dan bagian depan menggunakan rem cakram, sehingga terlihat banget keistimewaannya, apalagi dengan tambahan sisi pengereman yang menggunakan sistem ABS. Mesin Yang Greng Pastinya, banyak yang bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan mesin yang sudah digunakan oleh Suzuki Brookman 125 ini? Kalian perlu tahu semuanya ya sahabat otomotif, jika mesin yang digunakan dalam unit ini, yakni mesin Suzuki AXS 125, mesin yang bertipe 4 tak, air coat, dan juga SOHD 2V. Sedangkan untuk kapasitas mesin yang digunakan, yakni sebesar 124,3 cc, dengan diameter lengkah 52,5 mm x 57,4 mm. Dari ini saja sudah sangat jelas ya guys, jika Suzuki tidak main-main untuk menghasilkan produk barunya yang akan disaingkan dengan N-Max dan PGX. Dari mesin ini juga sudah dapat menghasilkan tenaga sebesar 8,6 HP pada 6.500 RPM. Sedangkan, untuk tersi puncaknya, yaitu sebesar 10,2 Nm pada 5.000 RPM. Fitur Mumpuni Bohong rasanya jika kalian tidak memikirkan yang satu ini, dimana fitur ini memang sangat penting diperhatikan bagi semua orang yang memiliki minat untuk membeli unit baru. Dari sisi fitur sendiri, auto lovers juga tidak perlu khawatir dan juga panik. Lantaran, unit baru ini sudah menggunakan fitur yang sangat canggih. Fitur ini bukan hanya mempercantik tampilannya saja loh, tetapi untuk membantu pengendara soal informasi motor yang ditumpanginya. Suzuki jenis ini sudah menggunakan full LED hotlines serta windscreen kecil. Dalam penggunaannya, instrumen digital juga sudah disematkan pada Suzuki Brookman Street 125. Yang jika dilihat-lihat, di tampilannya terdapat kecepatan udumeter, jam kapasitas benbakar, dan juga indikator pengganti oli. Karena abis, jadi kalian nangguh. Jadi kalian nunggu apa lagi guys? Yuk, segera miliki motor ini sebelum kehabisan di order orang lain. Harga Murce Abis Untuk di negara India sendiri pada tanggal 2 Juni, motor skutik ini masih dibanderol dengan harga 82.700 INR atau setara dengan 25 juta rupiah. Widih, murah banget nggak tuh? Pastinya murah dong jika dibandingkan dengan jenis lainnya yang masih kisaran 40 jutaan ke atas. Namun untuk di pasaran Indonesia sendiri masih belum juga diluncurkan. Jadi, untuk urusan harganya juga masih belum ketemu ya guys. Kalian sabar dulu dah ya. Nggak kira lama lagi kok. Pasti akan hadir nih yang satu ini. Kalian siapkan uang kalian dulu untuk ancang-ancang. Jika Suzuki Brookman Street 125 ini sudah mulai dipasarkan dan juga diperkenalkan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.